Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HS Airwheel Nah di episode kali ini tuh gue masih sama mas Sony Halo mas Halo siapa? Nah jadi mas Sony ini ada mobil yang cukup aneh Tadi gue liat di garasinya mas Sony Ini cukup aneh banget Karena gue ga pernah liat sebelumnya ternyata ini adalah mobil mereknya Apa mas? Mahindra Scorpion Mahindra Scorpion Scorpion Mahindra Scorpion Nehi 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 nah Mobil ini asalnya itu dari India berarti Ladusing Ladusing Mas, BTW ini panasnya istimilir mas Gimana kalo kita bawa ke tempat yang agak-agak terus sedikit Siap kanjeng doro curagat Ajaah kanjeng doro Oke, aku coba berarti Oke mas ini aja yang coba ya Oke Ayo kita coba bawa sekarang Oke boys, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Samarinda Namanya King Auto Sport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Samarinda Kalian langsung dateng aja Untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalo kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja ke toko Nih, langsung aja kepoin dan follow aku di instagramnya Iya Karena ini mobil dari India Jadi kita harus nehi-nehi Nehi-nehi Baru masuk Gimana rasa duduknya dulu rasain sama yang tadi Enak gak duduk Kayak duduk dimana Kayak duduk di kursi Duduk dimana ya Beda rasanya ya Iya Kalo belum tau rasanya, orang gak akan tau gitu Iya lah Kayak naik apa ya Bangkonya enak Kayak naik Bangkonya, indlingnya matiin ya Apanya? Jadi biar nanti gak kaget Pas lagi tiba-tiba lepas Kopling mati Nah kalo ini udah off sistemnya Oh Wah, ada sistemnya? Jadi kayak di Honda Vario atau Scoopy Kalo di lampu merah Idling stop gitu? Idling stop Dan punya double cabin itu cuma hanya Mahindra Idling stop kayak Honda Vario? Iya, jadi kalo di lampu merah Dia mati, tapi kelistrikan, AC, semua masih nyala Ntar tinggal injek gas dikit Oh, injek kopling Oh, injek kopling Oh iya, manual boy Ini ada 4x4 juga ya? Iya, 4x4 Istimiwirwong Gua belum pernah liat di Jakarta sih Belum pernah Belum pernah liat sih Tapi nanti coba kita cari Kita cobain ntar Velg-velg apa aja yang cocok Datang di dealernya Datang di dealernya Ada di Jakarta ada? Ada Oke Dikasih pinjem unit gak ya? Boleh Boleh Nanti kita coba Ini fiturnya Mungkin ada di mobil lain ya Tapi kayaknya gua belum pernah ketemu sih Baru cuma ada di sini doang Jadi kita-kita jalan Terus kita kerem tangan Gak mati Gak mati Itu kan baru dik Iya bener Harus jalan dia Coba ya kita tes ya Mati gak nih? Mati! Mati nih Am! Gak bohong gue, serius. Inca kopling. Inca kopling. Nih, ini boy. Gak takutnya dikiranya, gue lagi ngulap. Kita inca kopling. Hidup lagi. Biar apa ya? Biar ngirit solar ya? Banyak bisa beli mobil gak gue bayar solar. Mau hijaman? Oke. Gimana? Enak ya? Enak. Enak sih. Duduknya nyaman. Duduknya nyaman. Duduknya nyaman. Saya penasaran juga. Tapi aura adventurnya agak kurang. Aura apanya mas? Adventurnya. Kenapa? Ya kan kalau naik ranger atau trailer kan kayak... Berasa ya tinggi ya? Berasa tinggi. Jadi mobil ini lebih kepada dipakai untuk pekerja. Cocok. Pekerja. Ya misalnya di desa-desa. Untuk duduk-duduk sama keluarga. Enak kalau ini. Enak kok? Nyaman. Bucknya juga besar. Dan dia ada... Udah ada ininya juga ya. Tengahnya tuh. Ada headrest nya di tengah. AC nya double blower. AC nya double blower. Di mana dia? Oh di tengah. AC nya di tengah double blower. Gokil. Dan ini buck nya juga lumayan besar ya mas? Loh besar mas. Ini kalau diukur dibandingkan kayak trailer. Gak apa. Besaran ini. Kalau diukur? Lebih... Besaran ini. Iya. Gitu. Jadi mobil ini gini. Gimana mas? Ini cocok untuk orang-orang di daerah... Di desa-desa. Pakai ini keluarga. Kenyamanan dapat. Misalnya berangkat ke kota bawa sayur. Di bawah pulang lagi. Ini cocok. Kalau untuk style. Kurang. Kalau style memang kayaknya agak-agak kaku ya. Iya. Dan segi spare part pun murah ini. Spare part nya tapi. Maksudnya kan kayak gini kan berarti baru ya mas. Iya. Itu emang banyak yang jual ya. Begini mas. Banyak gak nya kan tergantung penjualan juga. Iya. Karena yang beli mungkin masih sedikit. Itu kita maintain sebagus mungkin untuk. Beberapa tahun. Sampai bertahun-tahun. Ya 5 tahun lah minimal kan. Kita ngirim. Ngirim spare part apa. Dan kita bisa. Sediakan. Apa. Bikin service panggilan juga. Ya kasih fasilitas namanya juga. Baru dijual mas. Jadi ya kita masih ngeluarin modal lah. Ini mas Sony yang ngejual juga. Saya. Saya membantu Dell. Membantu Dell. Ini. Membantu mempromosikan. Membantu mempromosikan ya. Saya gak minta bayaran kok mas. Ini interface nya juga udah bagus kok. Lampu segala macem. Kalau ini cocoknya ibu-ibu bawa umur. Umur 40-50 dari desa ke kota. Bawa saya pulangnya bawa beras. Cocok ini orang-orang sawit. Orang apa. Semen kalau gak boleh. Buka Maindra. Maindra itu perusahaan gede mas. Punya tim balap juga. Oh iya. Punya tim balap. Nenggi-nenggi. Formula. Oh yang elektronik ya. Jangan dengerin dia sales aja. Oh dia sales aja. Kalau sales gak boleh dengerin. Ini kan langsung sama saya. Oh siap mas. Jangan dengerin dia. Siap. Maindra itu mas. Kalau Semen buka nanti. Cabangnya itu dimana-mana. Di negara Eropa dimana ada. Dan Maindra itu mas. Dia. Apa. Hebat dikelistrikan. Banyak perusahaan. Merak-merak mobil global. Yang udah terkenal. Masih pakai teknologi. Banyak apa. Teknologi Maindra. Teknologinya. Dari klistrikan dari. Iya. Unggul dia. Cuma dia itu kan egois. India itu kan egois. Kenapa? Buat dia. Membuat model itu. Gampang aja. Tapi dia. Khasnya ini mas. Dibuat orang kalau mobil kayak gini. Jelek itu. Dari India. Ini. Kalau misalnya dia bikin lebih. Apa namanya. Ini karena gini mas. Belok-belok. Ini karena India aja. Kita berbicara produk Tesla. Cybertruck. Itu jelek mas. Kita belum siap. Mobil Cybertruck yang Elon Musk itu. Belum. Tapi bagi seorang Elon Musk itu. Hal sangat mudah untuk. Kalau mau mengikuti pasar hal sangat mudah. Membuat model baru itu sangat mudah. Tapi kenapa dia tidak. Tidak membuat. Tidak membuat. Mau membuat. Mau merubah mindset orang. Gitu loh mas. Seperti itu. Sama dengan ini. Buat dia kalau buat model itu. Nomor sekian lah ya. Nomor sekian. Dan saya aja bisa model. Kayak gini. Tapi bukan di situ. Orang setelah nyoba. Tadi mungkin sama lihat lucu jelek. Setelah nyoba baru cocok. Lumayan. Emang kalau untuk anak muda. Dan nyari model. Gak cocok mas. Kita harus aku itu ya. Sepakat lah ya. Sepakat. Lihat model-model Ranger apa. Tapi. Sama. Kalau untuk bekerja di lokasi. Di daerah-daerah. Cocok. Karena kenyamannya dapat. Ya kan. Dan mobil ini kelihatan pendek. Ini gede mas. Iya. Lebih panjang dari Triton. Tapi tadi aku bawanya. Gak ngerasa kayak bawa double cabin. Iya. Maksudnya. Iya. Yang single. 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 Single cabin. Enak mas mobil ini. Duduknya kayak duduk biasa santai. Iya. Gak capek. Yang tegang-tegang banget. Ya ini kan. Karena produk baru. Ini mesinnya berapa saja sih mas. Mesinnya. Nah itu tanya salesnya. Hahaha. Ini berarti bener. Bener. Mas Oni cuma ngebantu. Kalau misalnya sales itu. Dia harus tahu semua. Detail. Bener. Bener. Ini dia. Ya udah. Nanti saya mau di Jakarta. Boleh gak Mas Oni bantuin saya. Boleh. Ntar kontak ke orang Mahindra. Ntar orang Jakarta tinggal tak telepon aja. Udah iya-iya. Saya minta satu. Minjem satu. Boleh. Ntar saya ganti-ganti velg-velgnya. Iya. Pilihan-pilihan velg untuk si ini nih. Mahindra Scorvio. Mahindra Scorvio. Mahindra Scorvio. Scorvio. Ya kan Boy. Gimana Boy. Lu setuju gak Boy. Bang ring berapa Bang. 16. Nanti kita turunin pakai ring 14. Kita pakaiin band-nya band MT. Kita turunin ring 14. Jadi velg-nya lebih kecil. Tapi band-nya kita besarin. Masuk gak ya. Masuk gak ya. Kayaknya sih masuk. Ya udah Mas. Ini terus kekurangannya kan. Tadi kan modelnya. Terus apalagi. Jarak dari taruh. Jarak low range-nya ya. Ini terlalu rendah. Untuk mobil double cabin itu terlalu rendah. Terus ada lagi gak Mas. Kekurangannya. Kalo yang di. Di. Jadi ini orang sekarang. Kena. Apa. Masalah. Sepirpat gimana. Kalau beli di daerah Bisa nanti dibuatin surat pernyataan Tapi kayaknya ya Kalau menurut gue mas Maksudnya kan ada beberapa mobil yang kayak Ininya lu bisa pakai mobil apa Untuk Maindra tidak mas Hanya Maindra aja Tapi kalau kita berbicara masalah sepirpat Sekarang gak ada sepirpat apa Zaman dulu Toyota atau Suzuki Pertama kali juga sama dengan Maindra kayak gini Ya kalau orang mau beli Baru ada Suzuki 1 unit di Indonesia gimana Ya Suzuki lah mengeluarin modal dulu banyak Maindra juga sekarang siap dengan itu Maindra siap untuk membuka Ibaratnya servis-servis atau sepirpat Di setiap daerah-daerah lah ya Iya datang atau apa bisa Contohnya saya membantu Nah ini kalau kelebihannya apa mas Kelebihannya saya rasa dari segi harga mas Oh harga Harganya kelebihan mahal apa gimana mas Kelebihan murah Jadi kalau kita hitung-hitungan Makanya kalau ada yang tertarik dengan Maindra Kita hitung-hitungan misalnya Dia pakai produk merek A atau merek B Nah nanti kalau dihitung itu mas 30% 30% Berapa Ini Ini 300an aja 300 jutaan ya OTR ya on the route ya Iya lah Ya udah Ini kan udah Gue pengen review Coba Model yang lain deh mas Kalau ini kan tadi Mie Mahindra Sekarang gue pengen coba Abis ini Di next episode Gue akan coba bahas Tentang double cabin Ford kali ya Iya Ford Ford ya Iya Ford Nanti kita bikin Ford Terus kita bikin Hilux Sama kita bikin Triton Gue di Resendur Diri Jangan lupa Ingat Velak Ingat Hai SN